assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selalu berjumpa kembali ya sahabat teman dan sahabat cp channel dimana saja berada eh seperti biasa hari ini akan saya share untuk kalian semuanya pengguna Samsung Galaxy A30s A307 fn ya yang ingin eh device-nya itu dirut atau mungkin bagi teknisi yang keperluannya itu repair image dan disini akan saya gunakan ini ada ada dua versi ya untuk Android 9 dan Android 10 tapi yang akan saya share ini untuk Android 9 saja nah eh syarat utama harus yang 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 harus kamu kerjakan sebelum ngerouting Samsung A30s ini adalah harus sudah unlock bootloader ya Nah bagaimana cara lock bootloader kalian cek saja di deskripsi video walaupun itu adalah unlock bootloader untuk Samsung A21s tapi caranya sama saja ingat pakai caranya ya bukan lihat tipenya caranya saja dipakai untuk unlock bootloadernya Oke bagaimana kelanjutannya simak saja video video ini tapi sebelumnya silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspeak jp smart service baik kita cek dulu HPnya ya kita cek nah ini eh Samsung A30s coba kita pastikan dulu sebentar nah ini ya nih Galaxy A30s atau A307 FN atau A307 FNDS sama saja ya dan seperti yang saya jelaskan tadi sebelum kalian routing itu harus unlock bootloader dulu ya harus-harus-harus unlock bootloader dan pastikan om unlocknya sudah muncul dan sudah aktif ya Nah seperti ini kita akan cek dulu nih ini ya buka kunci OM nya sudah tidak bisa disentuh dan ini adalah cara salah ciri dari salah satu Samsung Samsung yang sudah unlock bootloader ya sudah tidak bisa disentuh tapi aktif ya kita aktifkan dulu udah bagian USB nya nah seperti ini kalau misalkan kode fitur sudah aktif matikan device-nya dan kita akan masuk ke mode Odin ya untuk proses flashing boot atau flashing file root mode Odin volume atas volume bawah seperti biasa lalu colokan HPnya ke komputer atau ke laptop seperti ini nih nah seperti ini kalau misalkan dia ada tulisan warning ya nah warning tekan sekali volume atas ya ini langsung masuk ke mode Odin ya Nah kita tinggalkan dulu device-nya lalu kita cek file-nya ini kita cek dulu file-nya sebentar kita buka dulu file-nya nah ini ada empat eh sebenarnya jauh lima ya yang terakhir adalah logo bootloader warning ya nanti akan saya sediakan juga semuanya lengkap di deskripsi video ini untuk Android 10 file root nya ya karena disini saya menggunakan Android 9 kita pakai Android 9 ini ini Odin kita ekstrak dulu ingat ya untuk file root jangan di ekstrak ya karena formatnya sudah tar Ayo kita buka dininya kita bukan Odinnya dulu Hai nah disini sudah ada serial ID.com ya yang dipakai Samsung A13 kita nah untuk option dan untuk auto reboot nya kita hilangkan ya ingat auto reboot kita kita hilangkan checklistnya kita hilangkan dulu checklistnya pilih ap dan arahkan ke file root Android 9 tadi tunggu sebentar ya seperti ini nah ya kalau misalkan kalian menggunakan download 10 kalian gunakan file root Android 10 seperti ini ya karena disini kan Android 9 saya masukkan Android 9 nya setelah itu klik saja start untuk memulai proses flashing boot A30s ini agar bisa kita routing nantinya yang menggunakan magis tentunya ya nah disini sudah pas tapi device nya masih tampilan Odin enggak papa karena kan auto reboot nya kita hilangkan centangnya ya Nah setelah tampilan seperti ini ya jangan ragu atau sabar dan jangan panik ya kita paksakan dia masuk ke recovery ya kita paksakan masuk ke mode recovery volume bawah tombol power kita tekan volume bawah tombol power kita tekan kalau HPnya sudah off kita pindahkan volume bawah ke volume bawah ke volume atas dengan segera ini kecepatan jari-jari kita ya Nah seperti ini lepaskan tombol power dan tetap ditahan yang volume atasnya sampai HP bisa masuk ke mode recovery tunggu sebentar nah kalau misalkan dia gagal dia gagal masuk ke recovery mode kalian ulangi saja ya kalian ulangi volume bawah tombol power dan eh seperti biasa tombol volume bawah tombol power kalau misalkan dia secara ribut otomatis menurut recovery pilih factory reset dulu pilih factory reset Oh yes ya setelah yes factory reset selesai dia akan ribut otomatis kalau misalkan device nya tidak ribut otomatis kalian pilih saja ribut sistem now ya Nah sekarang tunggu jangan panik karena prosesnya kan tadi di format ya di factory reset jadi mungkin boot upnya agak lebih lama yang penting kalian sabar jangan panik dan cara kerja ini tidak menyebabkan a30s kamu itu menjadi boot loop ya yang penting kalian teliti saja dengarkan apa penjelasan dari saya agar kalian juga bisa berhasil routing Samsung a30s a307fn ini Android 9 atau Android 10 kita tunggu ya selamat menikmati 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 screen dan nanti akan kita aktifkan lagi eh USB debuggingnya dan juga hanya munculkan menu OEMnya saja ya ini akan proses apa ya proses kedua ya proses kedua untuk routing dan kita akan menginstalkan yang namanya magis Manager agar nantinya eh a30s ini bisa berhasil ya routing Android 9 menggunakan magis nah sekarang ya sudah ke homescreen kita aktifkan eh device ini ke WiFi atau ke apa ya ke internet ya bisa bisa menggunakan data seluler juga bisa eh bisa menggunakan WiFi juga bisa ya kit yang penting eh setelah selesai boot up kita aktifkan WiFi nya kita aktifkan jaringan internetnya di HP tersebut Hai sampai nanti HP ini bisa terhubung ke internet setelah itu kita aktifkan lagi nih ada bagian USB USB nya ya kita aktifkan tentang telepon informasi berangkat lonak nomor versi kita ketuk beberapa kali sampai menjadi pengembang kembali lagi ya ke menu setelan awal pilihan pengembang dan Oh ini menu OM nya belum muncul ya kita aktifkan saja ada bagian USB nya dulu Nah kalau misalnya menu OM nya belum muncul kita close dulu semuanya nih aplikasinya kita close kita buka lagi pengaturan kita cek lagi menu OM nya Nah ini sudah muncul ya buka kunci M nya sudah muncul setelah itu eh sebentar saya akan copy kan nih file magis manajernya sebentar ya saya akan copy kan dulu magis manajernya di memori memori internal saja ya tunggu sebentar saya kopi kan dulu nah sudah ya file magis manajernya sudah di copy sekarang kita buka ya in my file nya nama file dan kita instalkan nih magis manajernya semuanya kita instalkan dulu inget ya sebelum kalian install magis manajernya a30x kalian itu harus sudah terhubung ke internet ya kita tunggu nih kita tunggu sampai magis manajernya bisa terinstal dengan baik dan benar agar tidak terjadi error nantinya ya tunggu sebentar saja nah setelah terinstal kita langsung buka-buka dan tunggu kalau misalnya notifikasi seperti ini kita pilih Oke kita pilih Oke dan tunggu saja ini biasanya device ini akan restart selama 5 detik saja selama 5 detik dia akan restart ke menu standby mode lagi ya dan ini tidak tidak akan menyebabkan abut loop karena apa ya sudah saya uji coba sebelumnya ya dan berhasil tanpa bootloop dan aman tunggu sebentar sampai eh device ini bisa ribut 5 detik saja nah ini ribut selama lima detik tungguin-tungguin saja ya device ini akan langsung ribut otomatis tunggu sebentar sampai dia nanti ke apa ya ke home screen lagi ya ya ini akan saya hilangkan setelah kita melihat bahwa a13 ini root sukses ya sukses kita routing kita akan hilangkan logo bootwork bootloader dan juga logo warningnya nanti masih memakai Odin dan untuk file fix logo bootloadernya sudah saya sediakan bahan lengkap routingnya juga sudah saya sediakan di deskripsi video ini nah kita buka lagi ya tunggu sebentar kita buka lagi nih disini sudah ada file tambahan magis manager kita buka lagi Nah kalau misalkan sudah dia sudah restart kita batal saja dan sukses ya routing Samsung Galaxy 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 A307FN견 sukses kita routing nah sekarang kita akan menghilangkan yang namanya logo bootloader atau logo warning seperti apa logo bootloader dan logo warning ini nih seperti ini ketika HP nya restart dia akan ada tulisan kuning dan tulisan merah itu yang namanya nah ini logo bootloader ini ya ini logo bootloadernya dan juga sebentar nah ini logo warningnya kita akan hilangkan keduanya kita akan hilangkan keduanya setelah HP ini apa namanya kembali ke homescreen tunggu sebentar ya HPnya biar-biar dia masuk ke homescreen dulu nah kalau sudah ke homescreen lagi sekarang kita matikan lagi eh matikan lagi divasenya lalu masuk lagi ke mode Odin seperti biasa volume atas volume bawah kita tekan lalu sambungkan HPnya ke komputer atau laptop nah tunggu sebentar biasa kalau ada warning logo kita tekan sekali volume atas dan sekarang kita cek di Odin ya ah ini file-nya tempatnya kebuka dulu odinya dan untuk eh auto reboot biarkannya kita centang ya kita centang auto rebootnya pilih HP dan pilih logo fix bootloader warning setelah itu klik flash tunggu sebentar HP sudah reboot secara otomatis dan silahkan cek di situ HPnya sudah tidak ada tulisan kuning dan tulisan merah atau tidak ada tulisan bootloader logo dan juga ada tulisan logo warning dan ini sudah normal ya dan cara ini tidak menyebabkan routingnya itu apa namanya ya kalau misalkan dia recovery reboot saja reboot system now cara flashing atau cara-cara fix bootloader logo ini tidak menyebabkan routingnya menghilang ini hanya untuk menghilangkan logo bootloader saja agar nyamannya kita pakai dan selesai untuk lebih penasaran kita akan coba buka lagi ya nanti eh ke magisk manajernya silahkan kalian buka lagi karena tidak menyebabkan akses rootnya hilang dan sekarang sudah hilang ya logo bootloadernya Oke mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat JP channel untuk kesempatan hari ini eh tutorial cara root Samsung Galaxy A30s A307 fn Android 9 bisa Android 10 juga bisa yang penting kamu sabar teliti dan jangan panik ya agar kamu juga bisa berhasil eh apa namanya rooting Samsung Galaxy A30s ini baik tunggu video tutorial saya berikutnya jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow fans track JP Smart Service Terima kasih dan salam bahasa recuerden bukan baya dapat baya bad baya 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 abong anak anak anak